Pandangan Soekarno yang tajam mengenai masa depan bangsa, pernah disampaikannya dalam sebuah forum, Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Hal ini menjadi nyata, ketika Indonesia dihadapkan dengan peristiwa pemberontakan PKI di tahun 1965. Kala itu, Bung Karno dianggap sebagai salah seorang yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Hingga mekanisme pelengserannya, juga tidak luput dari problematika politik yang penuh dengan intrik. Terlebih, Indonesia tengah dihadapkan dengan wacana perang saudara, yang terjadi atas dasar konflik berlatar ideologis. Dan yang lebih ironi lagi, jenazah Soekarno tidak dimakamkan di taman makam pahlawan ataupun di lokasi sesuai wasiat terakhirnya, pemerintah Soeharto kala itu, justru mengirim jenazahnya ke Blitar. Peralihan kekuasaan di Indonesia terjadi pada tahun 1966, dengan meningkatnya dominasi Soeharto, dan menurunnya pengaruh Presiden Soekarno. Setelah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto mengambil langkah-langkah tegas dengan membubarkan PKI, dan menangkap sejumlah menteri yang dianggap golongan kiri, tanpa persetujuan dari Soekarno. Lembaga MPRS di bawah pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution, mengadakan pertemuan pada Juni-Juli 1966, untuk mendengarkan pertanggung jawaban Soekarno atas situasi krisis negara. Pada 21 Juni 1966, ESP 11 Maret 1966 ditingkatkan statusnya, menjadi TEP MPRS 09-MPRS 1966. Pertanggung jawaban Soekarno dihadapan sidang MPRS pada 22 Juni 1966, dikenal sebagai Nawaksara, namun laporan ini suka rela, karena jabatan Presiden seumur hidup, membuatnya jarang mempertanggung jawabkan pemerintahannya kepada MPRS sebelumnya. Mayoritas anggota MPRS menolak Nawaksara Soekarno, karena dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat, dan tidak menyentuh peristiwa September 1965 serta kelompok kiri. Penolakan ini diikuti dengan beberapa ketetapan pada 5 Juli 1966, termasuk dicabutnya jabatan Presiden seumur hidup Soekarno, dan penggantian kabinet. Para pakar menilai, bahwa keputusan ini tidak sesuai dengan UUD 45, terutama terkait penggantian Presiden dan jabatan wakil Presiden. Pada 25 Juli 1966, Soeharto mengumumkan Kabinet Ampera tanpa berkonsultasi dengan Presiden Soekarno, memilih 12 Menteri untuk stabilisasi politik dan ekonomi pasca peristiwa September 1965. Militer mulai memeriksa simpatisan kelompok kiri, termasuk Menteri dari Kabinet Bung Karno, yang menimbulkan kecurigaan terhadap Soekarno. Pada 10 Januari 1967, Soekarno melaporkan kembali laporan pertanggung jawaban yang ditolak, dengan pidato yang merendahkan dirinya, namun tetap ditolak oleh MPRS. Dalam sidang istimewa MPRS pada 7 Maret 1967, Nasution mengumumkan resolusi penolakan laporan pertanggung jawaban Soekarno, menyuarakan pemecatan dan pengadilan terhadapnya atas keterlibatan dalam peristiwa September 1965. Anggota MPRS, seperti Sayuti Melik, menuntut penggantian Soekarno oleh Soeharto. Pada 12 Maret 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden RI sesuai ketetapan MPRS, marangnya melakukan kegiatan politik hingga pemilu. MPRS kemudian juga mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden, dengan masa jabatan sampai terpilihnya MPR hasil pemilu. Terpilihnya Soeharto sesuai dengan ketetapan MPRS sebelumnya, di mana apabila presiden tidak mampu menjalankan pemerintahannya, maka pemegang SP 11 Maret 1966 diangkat sebagai pengganti. Soeharto juga diserahi tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah hukum Soekarno. Sejak saat itu, Soekarno tidak diperbolehkan lagi mengenakan jabatan presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Mandataris MPRS, dan dilarang menggunakan bendera kepresidenan. Gambar-gambar Soekarno di kantor-kantor pemerintahan juga diturunkan. Soekarno pun kemudian angkat kaki dari Istana Negara, pada Agustus 1967. Walaupun Soekarno telah kehilangan jabatannya sebagai presiden, namun Soeharto tetap memegang mandat sebagai pejabat presiden. Pada 28 Februari 1968, muncul desakan untuk menyingkirkan anggota MPRS yang loyal kepada Soekarno. Tujuannya, supaya Soeharto segera diangkat sebagai presiden RI. Dan benar, pada 27 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai presiden RI yang kedua dalam sidang umum MPRS V. Setelah meninggalkan Istana Negara di Jakarta, Soekarno kemudian menempati Istana Bogor bersama dengan Hartini istrinya. Meskipun begitu, Soekarno masih tetap dalam pengawasan militer. Akibatnya, Bung Karno tidak diperbolehkan untuk meninggalkan istana, apalagi perjalanan keluar kota dan keluar negeri. Suatu waktu, Soekarno ingin melakukan perjalanan ke Jakarta untuk memeriksa kesehatannya, pernah dicegah oleh aparat militer di Jakarta. Tidak hanya Soekarno yang merasa kerepotan untuk ke Jakarta, para ajudan Bung Karno juga merasakan hal yang sama. Padahal, kepentingan Soekarno ke Jakarta hanya untuk melakukan pengobatan bukan mengada-ada. Dalam catatan medis Soekarno, disebutkan bahwa kondisi ginjalnya cukup memprihatinkan. Selain itu, tekanan darah Soekarno juga cukup tinggi. Kesedihan Soekarno tidak hanya tentang kesehatannya saja. Anak-anak Soekarno dan Fatmawati yang masih tinggal istana di Jakarta, juga ikut diusir pada Agustus 1967. Akhirnya, mereka pindah ke rumah Fatmawati yang berada di Jalan Sriwijaya Kebayoran Baru, Jakarta. Sementara itu, pada Desember 1967 giliran Soekarno, Hartini istrinya dan anak-anaknya, diminta untuk meninggalkan istana di Bogor. Ultimatum ini harus dilaksanakan dalam hitungan beberapa jam saja. Akhirnya, Soekarno pun pergi meninggalkan istana Bogor dengan hanya memakai kaos oblong, piyama, dan hanya memakai sandal. Soekarno dan Hartini pun diminta untuk tinggal secara terpisah. Hartini tinggal di rumahnya di Jalan Jakarta-Bogor, sedangkan Soekarno tinggal di rumah miliknya di Puri Bimasakti di Batu Tulis Bogor. Alasannya, karena Soekarno diharuskan untuk menjalani masa karantina lanjutan. Sejak berada di Batu Tulis Bogor, kesehatan Soekarno semakin turun. Soekarno pun meminta kepada Hartini melayangkan surat kepada Presiden Soeharto, agar diizinkan ke Jakarta untuk memeriksa kesehatannya ke dokter. Namun tidak juga ada tanggapan. Melihat keadaan bapaknya yang semakin parah, Rahmawati tanpa berpikir panjang, bergegas menemui langsung Presiden Soeharto di kediamannya di Jalan Cendana Jakarta. Presiden Soeharto kemudian mengabulkan permintaan, untuk memindahkan Soekarno ke Jakarta. Wisma Yaso, yang merupakan bekas tempat tinggal istri Soekarno Ratna Sari Dewi, dipilih sebagai lokasi Soekarno di Jakarta pada 1969. Keberadaan Soekarno saat tinggal di Wisma Yaso, juga mendapatkan pengamanan militer, dan keluarganya tidak diberi kebebasan mengunjunginya. Pindahnya Soekarno ke Wisma Yaso di Jakarta, tidak membawa perubahan dari segi kesehatannya. Ia diharuskan untuk tinggal sendiri. Kala itu, Soekarno tidak hanya bergelut dengan kesehatannya saja, namun juga harus menghadapi pemeriksaan dan interogasi Kopkamtip, untuk mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam peristiwa September 1965. Pada awal bulan Juni 1970, keadaan Soekarno semakin kritis akibat penyakit ginjalnya. Setelah perizinan yang alot, akhirnya Soekarno dirawat di rumah sakit pusat Angkatan Darat. Pada 19 Juni 1970, Muhammad Hatta mengunjungi Soekarno yang terbaring sakit di RSPAD. Hatta yang diliputi kesedihan hanya bisa berkata, bagaimana keadaan Muno? Soekarno juga hanya bisa terisak menangis di depan kawan perjuangannya ini. Tidak banyak kata-kata yang diucapkan mereka berdua, hanya hati mereka berdua yang berbicara. Tanggal 20 Juni 1970 sekitar jam setengah sembilan malam, kondisi Soekarno semakin memburuk, dan kesadarannya berangsur-angsur menurun. Keesokan harinya pada 21 Juni 1970 sekitar jam empat pagi, Soekarno sudah kritis. Pada jam setengah tujuh pagi, seluruh keluarga Soekarno berkumpul, seakan-akan inilah waktu terakhir Bung Karno di dunia. Menjelang jam tujuh, tiba-tiba Soekarno membuka mata sedikit, lalu mengembuskan nafas terakhirnya. Jenazah Soekarno, kemudian dibawa kembali ke Wismayaso. Banyak pesiarah yang datang untuk melayat sang proklamator, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Para negara sahabat pun tidak ketinggalan memberikan belang sukawannya kepada Presiden pertama Indonesia ini. Pemerintahan Presiden Soeharto, kemudian memikirkan tempat di mana Soekarno akan dimakamkan. Sebelumnya pada tanggal 24 Mei 1965, Soekarno pernah menuliskan surat wasiat, yang isinya, bahwa ia ingin dimakamkan di Kebun Raya Bogor, berdampingan dengan Hartini. Namun, surat wasiat ini diabaikan oleh Presiden Soeharto. Keputusan dari Presiden Soeharto ini, kemudian ditanggapi oleh keluarga Soekarno, yang bersikukuh untuk memakamkan di Bogor sesuai keinginan Bung Karno. Hartini dan Ratna Sari Dewi, mengusulkan untuk memakamkan Soekarno di Batu Tulis Bogor, namun pemerintah tetap menolak. Akhirnya, diputuskanlah Soekarno dimakamkan di Blitar Jawa Timur. Alasan pemerintah cukup sederhana, karena disanalah ayah dan ibu Soekarno dimakamkan. Terdengar cukup masuk akal, namun para pengamat mencium bau-bau arogansi Soeharto. Pada 22 Juni 1970, jenazah Soekarno langsung dibawa ke Blitar melalui Malang. Sepanjang perjalanan, di kanan-kiri telah banyak orang yang menunggu mobil yang membawa jenazah Bung Karno melintas. Ratusan ribu rakyat, juga sudah menunggu di Blitar. Bahkan, militer harus ekstra ketat menjaga lautan manusia yang ingin merangsek mendekat, melihat, menyentuh peti jenazah Bung Karno. Prosesi pemakaman berlanjut, peti jenazah pelan-pelan diturunkan ke liang kubur, dan tak lama kemudian, liang kubur mulai ditutup timbunan tanah. Saat itulah, tangis putra-putri Bung Karno meledak, yang kemudian disusul ledakan tangis pelayat yang lain di sekitar makam. Acara pun ditutup tanpa menunggu selesainya meletakkan karangan bunga, tetapi ribuan manusia tak beranjak dari makam. Bahkan, aliran peziarah dari berbagai penjuru negeri, terus mengalir hingga malam. Mereka maju berkelompok-kelompok, meletakkan karangan bunga, atau menaburkan bunga lepas di tangannya, kemudian berjongkok, atau duduk memanjatkan doa, menangis di dekat pusara Bung Karno. Malam makin gelap, tetapi sama sekali tak menyerutkan lautan manusia mengalir menuju makam Bung Karno. Makin malam, makin gelap, tampak makin husuk mereka berdoa. Ratusan orang meletakkan karangan bunga, ratusan orang menabur bunga lepas, tetapi puluhan ribu pelayat, justru pulang dengan membawa segenggam bunga. Alhasil, karangan bunga dan taburan bunga yang menggunung di sore hari, telah habis diambil peziarah lain, selagi matahari belum lagi merekah di ufuk timur. Habis bunga, peziarah berikutnya, menjumput segenggam tanah di pusara Bung Karno, dan dimasukkan saku celana. Tak ayal, tanah yang awalnya mengunduk di atas jasad Bung Karno pun menjadi rata. Seorang pelayat dari kalangan rakyat biasa berkata, Bung Karno adalah seorang pemimpin besar Pak, kami rakyat, sangat mencintainya. Sebagai kenangan, saya bawa pulang sedikit kenang-kenangan ini. Dari pengakuan warga ini, kita jadi paham, mengapa Soeharto mengirim jenazah Bung Karno kesini, jauh dari ibu kota, membuang saingannya keluar dari Jakarta. Terlepas dari intrik politik yang berlatar ideologis, ternyata, Bung Karno masih dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahan Soeharto. Walau sesuai ketetapan Bung Karno sangat layak dikebumikan di Taman Makam Pahlawan, atau opsi lainnya adalah dibogor sesuai dengan wasiatnya, hal itu juga tidak dikabulkan oleh pemerintah kala itu. Masyarakat Indonesia, sangat mencintai sosok Soekarno, yang lekat dengan istilah penyambung lidah rakyat. Perjuangannya di masa lalu, sangat membekas di hati para pejuang, dan tidak mungkin dapat dilupakan begitu saja. Oleh karena hal ini, Soeharto tidak menginginkan adanya dua matahari, dua superhero, dua raja, atau dua figur yang akan membayang-bayangi pemerintahannya, atau bahkan menyaingi kepopulerannya. Pengaruh Soekarno, dianggap masih dapat mempengaruhi pandangan politik bangsa, walau dari dalam kubur. Hal inilah yang menjadi misteri hingga kini, bagaimana kemudian Soeharto menetapkan pemakaman Bung Karno dilakukan di kota di Blitar. Secara letak, tentu sangat jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta. Tetapi yang kemudian menjadi polemik, adalah pergeseran fakta sejarah, yang kemudian muncul narasi yang menyebutkan, bahwa Bung Karno juga lahir di Blitar. Fatalnya, hal itu juga dijadikan alasan untuk penetapan pusarannya, disertai beberapa catatan sejarah yang menerangkan, bahwa Blitar adalah tempat kelahiran Bung Karno. Jangankan kita-kita sebagai rakyat biasa, sekelas Presiden Jokowi saja, juga salah menyebut tempat kelahiran Presiden Soekarno. Ketika Presiden Jokowi berpidato di alun-alun Blitar dalam rangka hari Pancasila, sambil membaca teks dari juru tulisnya, Pak Presiden mengatakan bahwa Soekarno lahir di Blitar. Dari sini kita melihat, betapa kuatnya efek Orde Baru dalam merubah sejarah, walaupun mungkin bukan itu niatnya. Dalam sebuah wawancara bersama Cindy Adams, Soekarno secara tegas menyebutkan tempat kelahirannya di Surabaya. Tepatnya di Gang Penele, tidak jauh dari kediaman Cokro Aminoto. Tidak mengherankan, jika ada narasi bahwa Cokro Aminoto dekat dengan Soekarno, bahkan orang tuanya, Raden Sukemi, kenal akrab dengan beliau. Pada wawancara yang tertulis dalam otobiografinya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Soekarno berkisah. Karena merasa tidak disenangi di Bali, Bapak kemudian mengajukan permohonan kepada Departemen Pengajaran untuk pindah ke Jawa. Bapak dipindah ke Surabaya, dan disanalah aku dilahirkan. Hal ini juga dibuktikan dari Buku Induk Mahasiswa Teknis C. Hoge Chol, kini bernama Institut Teknologi Bandung, yang memuat keterangan tentang kota kelahiran Soekarno. Buku Induk Mahasiswa ini yang dibuat sejak 1920 sampai dengan masa sebelum kedatangan Jepang. Soekarno ada di nomor urut 55, dia masuk kuliah pada 1921, setahun setelah Teknis C. Hoge Chol didirikan. Pada data dalam Buku Induk itu disebutkan, jika Soekarno, tertulis di sana Raden Soekarno, lahir di Surabaya pada 6 Juni 1902, bukan 1901 sebagaimana yang resmi dikenal sebagai tahun kelahirannya. Hal ini lumrah, karena biasanya anak yang masuk sekolah, usianya dibuat muda atau bahkan sengaja dituakan. Tercatat dalam data Buku Induk ini, ayah Soekarno bernama Raden Sosrodi Harjo, bekerja sebagai guru atau onderwizer di Blitar. Ada sedikit perbedaan dalam penulisan nama ibunya yang dikenal Ida Ayu Nyoman Rai, tertulis dalam Buku Induk tersebut Ida Nyomanaka. Soekarno tercatat sebagai mahasiswa teknik sipil jurusan pengairan, atau Waterboa Wonde. Kembali ke persoalan pemakaman di Blitar, maka hal ini menjadi wajar, jika pengaburan latar belakang di Surabaya, dapat disimpulkan juga sebagai upaya penggeseran semangat juang. Kita semua tahu, bahwa Surabaya adalah pusat revolusi Indonesia. Di Surabaya, banyak terjadi peristiwa yang dapat membakar semangat juang bangsa, begitu pun dengan sejarah Soekarno, yang lahir di kota perjuangan. Kaitan itulah yang membuat, seolah pengaburan sejarah Soekarno terjadi secara sistematis, bahkan hingga kini. Artinya bahwa, kisah sejarah Presiden Soekarno, sudah seharusnya dapat diperbaiki dan diluruskan. Kemudian mengenai pemakaman Soekarno yang tidak sesuai dengan wasiat dan permintaan keluarga, semoga nanti ada yang bisa menjelaskannya lebih akurat, agar tidak menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda. Sang proklamator, memiliki nama besar sebagai seorang pahlawan dalam sejarah Indonesia, tentu akan lebih bijak jika fakta dan data sejarahnya, dapat diterangkan sebagaimana mestinya. Terima kasih telah menonton!